Ada aturan baru yang ditetapkan pemerintah terkait pajak penghasilan pasal 21. Yakni, pemerintah menaikkan batas-batas penghasilan kena pajak menjadi 5 juta rupiah per bulan atau kumulatif 60 juta rupiah per tahun. Sebelumnya, batas PKP adalah 4,5 juta rupiah sebulan atau kumulatif 54 juta rupiah per tahun. Perubahan ini tertuang di Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Aturan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPH. Aturan persentase pengenaan pajak PPH Pasal 21 sebesar 5 persen layar terbawah sendiri sebenarnya masih sama dengan regulasi sebelumnya. Yang berbeda hanya pada pada batas PKP. Pajak penghasilan sendiri dipotong pemerintah melalui perusahaan pemberi kerja dari gaji karyawan. Hitungannya yakni gaji dikurangi penghasilan tidak kena pajak lalu dikalikan dengan tarif progresif pajak PPH Pasal 21. Bagi wajib pajak yang memiliki tanggungan seperti anak, ada pengurangan lainnya selain PTKP. Aturan baru ini juga menjadi kabar baik bagi pekerja dengan gaji 4,5 juta rupiah per bulan yang sebelumnya gajinya dipotong 5 persen. Kini, penerima gaji 4,5 juta rupiah per bulan dibebaskan dari PPH atau menjadi PTKP. Begitu juga dengan tarif PPH 15 persen yang semula dikenakan untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah. Kini aturannya diubah menjadi untuk penghasilan di atas 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah. Berikut ketentuan tarif PPH Pasal 21 progresif. Terima kasih telah menonton!